Intro Hai, selamat datang di Akalogy Channel akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus Bersama saya David Tidak terasa ini sudah memasuki bulan Juni awal Yang berarti UTBK 2022 sudah selesai ya Sobat Aka Gimana nih kemarin tesnya? Optimis gak sih dengan apa yang Sobat Aka udah kerjain? Nah, buat yang belum optimis, jangan kecil hati Masih ada jalur lain loh yang bisa teman-teman ikuti Untuk masuk ke PTN yang Sobat Aka inginkan Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Ujian-ujian mandiri yang tersedia setelah UTBK 2022 ini Apa aja sih persyaratannya dan berapa pilihannya yang bisa kita ikuti Serta berapa biaya untuk ujian mandirinya Yuk kita simak di video kali Yang pertama kita akan membahas dari Universitas Indonesia Nah, di Universitas Indonesia biasanya simaknya itu Untuk program sarjana terbagi menjadi dua gelombang ya Bisa dibilang antara yang internasional dan yang non-internasional Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat di website Penerimaan.ui.ac.id Untuk kelas internasionalnya Yang teman-teman perlu highlight Yang pertama saja tentu adalah biaya pendaftarannya Biaya pendaftaran untuk KKI ini adalah 1.500.000 untuk satu program studi Nah, dibagi materi tesnya itu antara IPA dan IPS Untuk yang IPA berarti ya natural science Ada matematika, ada biologi, ada kimia, ada fisika Nah, terus Untuk yang IPS-nya berarti ada matematika dasar, ada ekonomi, sosiologi, geografi, serta sejarah internasional Nah, untuk jadwal kegiatannya bisa sobat akan lihat di sini Ujiannya itu biasanya seminggu lebih cepat Tapi kalau di periode ini, ini sekitar perbedaannya beberapa hari saja Ya, ujiannya itu tanggal 30 Juni tahun 2022 tahun ini Dan pengumumannya adalah 2 minggu setelahnya ya Di sini dari ada 14 Juli jam 15.00 Nah, ini untuk yang KKI Jadi, perbedaannya Yang paling mendasar teman-teman harus mengupload Tufel atau IELTS ya Jadi, nanti untuk kerinciannya bisa dilihat di website ini Nah, untuk yang program vokasi, sarjana reguler maupun sarjana paralel bisa dilihat di sini Nah, di sini perbedaan biayanya itu cukup mencolok ya Kalau dilihat untuk pilihan, untuk 2 pilihan biayanya itu adalah 500.000 rupiah untuk IPA maupun IPS Nah, ini bisa memilih untuk yang reguler, paralel, ataupun vokasi Sedangkan untuk yang ikut IPC, ini bisa Ikut IPC itu berarti teman-teman ikut yang IPA ataupun IPS secara bersamaan Jadi, sebesar 600.000 rupiah dapat memilih 3 pilihan Nah, di SIMAC ini ada tambahan pilihan yang bisa teman-teman ikuti dengan cara membayar 100.000 rupiah Nah, biasanya itu sampai 6 pilihan Berarti kalau teman-teman memilih IPA atau IPS, itu mentok-mentok akan membayar 500.000 ditambah 4 dikali 100.000 Jadi, 900.000 rupiah Nah, untuk tesnya berarti ya seperti ini, ini memakai format yang dulu-dulu masih sama ya, nggak berubah Nah, untuk yang IPA-nya berarti ada matematika IPA, fisika, kimia, sama biologi Sedangkan yang kemampuan dasarnya adalah sebagai berikut Nah, untuk alokasi waktunya berbeda dengan di tahun 2019 kebelakang Nah, dia itu terbagi menjadi beberapa hari, Sobat Aka, berikut sama tahun lalu Nah, kalau kita lihat di sini, ujian saringan masuknya itu di antara 2-4 buling Di sini, saya belum menemukan rincian yang pastinya Tapi kalau mengikuti tahun lalu Yang pertama, tanggal 2-nya itu untuk yang IPA Yang tanggal 3-nya atau hari keduanya itu untuk yang kemampuan dasar Dan yang hari terakhirnya, tanggal 4 Juli, itu untuk kemampuan IPS Kenapa dibagi-bagi seperti itu? Untuk meminimalisir terjadinya hang atau nge-lag saat ujian Dan juga untuk memungkinkan anak yang ikut IPA dan IPS secara bersamaan atau ikut IPC Dan pengumumannya ini kebetulan sama dengan yang KKI, yaitu tanggal 14 Juli Jadi, buat Sobat Aka yang ikutan KKI dan pengen yang reguler juga masih bisa Tapi perbedaannya sekitar 2 hari aja ya, waktu untuk persiapannya Oke, jadi itu tentang UI Nah, berikutnya kita akan pindah ke Bogor Kita akan lihat ujian mandirinya IPB Nah, SMIPB ya namanya Jadi, kalau di IPB ini perbedaannya dengan di UI Kalau di UI itu full untuk ujian Tapi di IPB, kita bisa lihat di bagian persyaratannya ini Di website admisi.ipb.ac.id Di sini terbagi menjadi 2 Bisa untuk yang ujian online Jadi, teman-teman ngerjain ujiannya lagi Atau bisa juga menggunakan skor UTBK Scientech Scientech karena di sini cuma full untuk Scientech ya di IPB Sebesar Rp300.000 untuk yang skor UTBK Dan Rp500.000 untuk yang ujian online Oke, untuk materinya sendiri Kita bisa lihat untuk ujian online itu Yaitu TPS aja sih di sini ya Tes potensi skolastik Yaitu sebanyak 25 soal dalam waktu pengerjaan 60 menit Nah, sistem penilaiannya seperti ini Benarnya 100% Salah minus 25% Terus, ada juga soal isian singkat Kalau benarnya itu 100% Sedangkan untuk salah dan kosongnya itu 0% Nah, untuk yang kelas KKI-nya juga Nanti ada rinciannya di sini Yaitu menggunakan bahasa Inggris Nah, tadi itu aja sih yang perlu teman-teman perhatikan Nah, kalau di sini untuk vokasinya sendiri Itu ada sendiri menunya ya Jadi, Sobat Aka bisa lihat di beranda ini Kita bisa lihat yang sekolah vokasi Terus, kita lihat SMIPB yang sekolah vokasi Kita bisa buka bareng-bareng di sini Ya, kita bisa lihat di sini Di bagian yang tadi ya Persyaratannya Nah, ini biayanya itu adalah Rp400.000 untuk ujian online Khusus yang vokasi Sama Rp300.000 untuk menggunakan skor UTBK Nah, di sini dapat dikasih kesempatan Untuk pilih 3 program studi Nah, untuk pesertanya Jadi, mirip ya di sini Untuk 3 tahun ijasa kebelakang Yaitu 2020, 2021, dan 2022 Nah, di sini Bisa ikut yang Scientex Soso maupun yang IPC-nya juga Gitu Oke Nah, ini untuk tanggal pentingnya juga ada-ada Tadi ya, juga bisa di-cek Nah, untuk tesnya Ini tanggal 17 Juli Untuk yang online-nya Dan pengumumannya itu sama ya Yaitu 21 Juli 2022 Oke, next kita pindah ke Unpad ya Di sini mirip sama IPB Dia ada 2 jalur atau 2 skema Di sini tertulis di webnya Moop.unpad.ac.id Bisa menggunakan UTBK Maupun ujian tertulis Ujian tertulisnya itu Untuk lulusan 3 kalender ijasa kebelakang ya Jadi, 2020, 2021, dan 2022 Nah, materi tesnya Untuk yang ambil ujian tulis Itu namanya TKB ya Tes kemampuan belajar Nah, untuk pendaftarnya Dapat memilih sebagai berikut Bisa untuk yang Sentex atau Sosfum Atau juga bisa menggunakan IPC Ya Nah, terus untuk Dapat diikutinya itu secara daring aja Jadi, nggak perlu kumpul ke satu tempat Itu pada tanggal 7 Juli 2022 Ini untuk yang Sadananya Jadi, bisa dilihat Di sini ada tanggal pentingnya Pendaftarannya itu Masih Bisa sampai tanggal 27 Juni Jadi, lumayan jauh ya Masih sekitaran 2 minggu Saat video ini di buat Gitu Kemudian di sini juga menarik Ada simulasi ujian Jadi, jadwalnya bisa diinfokan Lalu SMS Semoga teman-teman Tidak Biar bisa dipersiapin lah Jangan sampai Ada kedala Pas lagi hari H Gitu ya Tentang UNPAD Nah, untuk selanjutnya Kita pindah ke UGM Kita lihat di UGM di sini Sudah mulai ada Tes tulisnya Setelah beberapa tahun ini Nggak ada karena COVID gitu ya Nah, jadi dibuka menjadi Tiga kelompok ujian Untuk Saintex Sosum Maupun IPC Nah, ini Kalau di UGM dibagi Jadi, ada program Sarjana sama Sarjana terapan Nah, perbedaannya apa? Kita bisa lihat di sini Di bagian persyaratannya Nah, persyaratannya Kalau di sini Dia bisa menggunakan Ijazah sampai Tiga tahun sebelumnya juga Yaitu 2020, 2021 Sama 2022 Terus, kalau di sini Untuk Pelaksanaannya Itu wajib Tes PCR ya Nah, karena ini Memang langsung ke tempat Berbeda sama yang sebelum-sebelumnya Terus, ini ada Prosedurnya Ada biaya pendaftarannya Untuk yang Saintex Sosum Kalau cuma pilih itu doang Rp325.000 Sedangkan Untuk yang campuran Itu Rp350.000 Nah, ini catatan khusus Khusus peserta yang memiliki Lokasi ujian di Jakarta Terdapat biaya tambahan Sebesar Rp225.000 Nah, ini dibayarkan Saat biaya pendaftaran Jadi, tinggal ditambahin aja ya Berarti kalau yang di Jakarta Rp550.000 Untuk yang Saintex Dan Sosum Sedangkan untuk yang campurannya adalah Rp575.000 Nah, ini bisa sobat akan lihat Untuk seleksinya Ini kita bisa lihat di jadwal seleksi Nah, ini pendaftarannya masih dibuka Sampai tanggal 15 Juni Masih ada waktu beberapa hari lagi Nah, harus segera ya Untuk pelaksanaan CBT-nya ini agak berbeda Di Jogja itu dari tanggal 25 Sampai tanggal 4 Juli Sedangkan untuk yang di Jakartanya itu Dari 28 sampai 4 Juli Sedangkan pengumumannya adalah 13 Juli Jadi, ini untuk pelaksanaannya ya Nah, kita bisa lihat materinya Apa aja sih? Kita klik di sini Ini sudah di breakdown lengkap Di website-nya UGM Jadi, bisa dilihat nanti Di um.ugm.ac.id Materinya tidak berbeda jauh Dengan yang ada di Simakui Seperti itu kira-kira ya Untuk yang UGM Oke, next kita akan pindah ke Semarang Ada Universitas Diponogoro Di sini akan terbagi menjadi 2 macam Antara yang vokasi dan yang sarjana Kita bisa mulai dari yang vokasi Kalau yang di vokasi ini Syarat-syarat khususnya Mirip sama yang sebelum ya sebenarnya Untuk yang di sini bisa ikut dari SMA maupun SMP Dan syaratnya adalah Ijasa dari 2022 sampai 2020 Yang bisa ikutan Nah, untuk program studi yang Saintec-nya Itu bisa dipilih 2 dari 7 prodi yang ada Untuk yang vokasi Sedangkan yang sosum bisa pilih 2 juga Dari 6 prodi yang ada Berikut adalah Tanggal-tanggal pentingnya Serta biaya ujiannya adalah 300.000 rupiah Nah, ini materi ujiannya juga ada Yaitu TPS aja Dan ada tambahan keluarga negaraannya sih Paling bedanya dengan yang TPS di UTBK kemarin Nah, ini untuk yang vokasi Nah, kalau yang sarjana Sobat Taka tinggal lihat aja yang di sini Di jalur UM Ya, ujian mandirinya Nah, ini Kalau yang Apa namanya sarjana Kita lihat di sini Nggak terlalu beda jauh ya Jadi, kalau di sini Perbedaannya itu Hanyalah di sini bisa campuran Ya, jadi kalau di Santec Sosum juga sama Bisa pilih 2 prodi Dan kan untuk yang campurannya Ternyata cuma bisa 2 juga Yaitu 1 Santec Maupun 1 Sosum Di sini ada contohnya Seperti apa Dan materitasnya juga sama Bedanya di sini Nggak ada keluarga negaraan Nah, untuk biaya seleksinya Ini sedikit lebih mahal Kalau yang vokasi tadi 300.000 Dan kan di sini Untuk yang kemampuan Santec maupun Sosum Itu 350.000 Dan untuk yang campuran Adalah 500.000 Berikut adalah Tanggal penting Untuk tes Ujian Mandiri Undip Yang bisa diakses Secara lengkap Di Pmb.undip.ac.id Oke, selanjutnya Kita pindah ke Purwokerto Ada Universitas General Sudirman Nah, di sini juga Terbagi menjadi 2 Ada yang Makai UTBK Sama yang Non-UTBK Nah, di sini Kita akan coba Lihat baik-baik Di sini Sobat Aka Untuk yang menggunakan SPMB Mandiri UTBK Bisa menggunakan Nilai UTBK Terus nilai raportnya Juga diikusertakan Gitu Jadi Pada UTBK Ada raportnya juga Dari semester 1-6 Sama prestasi akademik Maupun non-akademik lainnya Di sini ada rinciannya Di persyaratan pendaftaran Bisa Sobat Aka lihat Di sini ya Detailnya Itu ada semester 1-6 Yang perlu disertakan Nah, mata pelajarannya Apa aja sih Yang harus diisi Itu seperti ini ya Jadi untuk yang IPA Ada matematika Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Fisika, Kimia, dan Biologi Yang majernya Sama rencian yang lainnya Nah, untuk yang Mandiri UTBK Berarti Sama ya Ada Saintec Ada Sosum Sama yang ada Campuran Nah, khusus Untuk program Kedokteran dan Kedokteran gigi Harus lulusan IPA Jadi yang farmasi juga Harus memiliki Nilai UTBK Saintec Dari kelompok IPA Jadi tidak boleh Lintas untuk yang Tiga prodi tersebut Nah, peserta dapat memilih Empat program studi Ya, sama 350 ribu rupiah Ini untuk Undip Eh, untuk Unsub gitu ya Ya, selanjutnya Kita akan ke UNS Universitas Negeri 11 Maret Gitu ya Universitas 11 Maret Yang ada di Surakarta Nah, ini untuk yang Jalur Mandirinya Ini ujian Mandiri tulisnya Ya Jadi ada juga yang tulis Ada juga yang UTBK Kita mulai dari yang tulis dulunya Kalau di sini Sama Syarat-syaratnya Ya, terbagi menjadi Tiga Yaitu ada yang Saintec Sosum Maupun yang IPC Nah, materi ujiannya Seperti yang Sobat Aka Bisa lihat di sini TPS dan TKA Saintec Di persis sama Seperti UTBK Nah Ya, terus untuk Program studinya Dapat dipilih dua Di sini ada tulisannya Dapat memilih Dua program studi Yang satu Nah, jadi Terbagi menjadi Yang Saintec Sosum Maupun yang campurannya Nah, untuk Biayanya sendiri Untuk yang Saintec Atau Sosum Itu sebesar 350 ribu rupiah Dan yang IPC-nya 400 ribu rupiah Nah, untuk tanggal pentingnya Bisa dilihat Seperti di sini Pendaftarannya Masih bisa sampai Tanggal 26 Juni 2022 Sedangkan untuk Ujiannya itu Dilakukan sebagai Tanggal berikut Terbagi menjadi dua Ada simulasi Sama ada ujiannya Dan pengumuman Aspeksinya ada di Tanggal 8 Juli 2022 Nah, ini untuk Yang Menggunakan Si ujian tulis Nah, ini ada yang Menggunakan UTBK nih Ya, yang ini Oke, kalau Menggunakan nilai UTBK Kita lihat di sini Dapat memilih Dua program studi juga Sama ya Terbagi menjadi Saintec Sosum Sama IPC Nah, kalau ini Juga disesuaikan Dengan jenis UTBK-nya Jadi, kalau mau yang Saintec Berarti sesuaikan juga UTBK-nya harus Saintec Nah, kalau menggunakan Jalur nilai UTBK-nya Jelas lebih murah Karena tidak perlu Ujian lagi kan Yaitu sebesar 200 ribu rupiah Nah, untuk Untuk apa Pendaftarannya juga Masih sama Seperti yang tadi Itu tanggal 26 Juni 2022 Pengumumannya juga sama Berbarangan Yaitu tanggal 8 Juli 2022 Next, kita ke Universitas Erlangga Ini untuk yang Jenjang Sarjana ya Sobat-atakan Nanti kita akan lihat Yang untuk lokasinya Untuk kelompok Saintec TKA-nya itu Ujian tulisnya Itu ada Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, dan Bahasa Inggris Sedangkan yang SOSUM-nya Itu ada Matematika IPS Ada 4 pelajaran SOSUM-nya Sama ada Bahasa Inggrisnya Nah, kalau yang campuran Berarti ikut dua-duanya Serta ada TPS-nya juga ya Jangan lupa Ada yang verbal Numerik Sama Penawaran Nah, untuk Persyaratannya Kita bisa lihat Di sini Nah, ijasa Bagi 2020 Sama 2021 Ini berarti Tiga tahun juga Tiga tahun kebelakang Untuk persyaratan khususnya Seperti ini Sobat-atakan bisa lihat Ada syarat yang harus Perempuan Ada yang Nggak boleh buta warna Nanti bisa teman-teman Lihat sendiri Di website PPMB.UNAIR.AC.ID Gitu ya Terus untuk Pendaftarannya Di sini cukup lengkap Dan gampang sekali Untuk dicek Ini bisa lihat Di sini ya Ada pendaftarannya Untuk biayanya Sendiri Itu untuk Masing-masing Sintek atau pun sosum Sebesar 300.000 rupiah Sedangkan untuk yang Campurannya itu Adalah 500.000 rupiah Untuk Informasi umumnya Bisa juga Lihat di sini Nah, ini ada Bisa dilihat Secara lebih lengkap Di sini nantinya Ini juga memberikan Keketatan Keketatannya Berapa-berapanya Nanti juga dikasih tahu Di sini Ya, mana aja sih Yang ketat Dan bisa jadi Ini untuk pemertahan teman-teman Untuk pemilihan Di program studinya nanti Oke, ini untuk yang sarjana Nah, terus untuk yang Saya lihat di sini Untuk yang sarjana terapan Juga ada Dan ada juga diploma 3 Nah, ini bisa dilihat Apa aja nanti Yang bisa teman-teman pilih Gitu ya Oke Terakhir kita akan bahas ITS ITS juga terbagi Menjadi sarjana Dan yang terapannya Kita bisa lihat di sini Tinggal dilihat aja Nanti ya Ada juga yang IUP-nya IUP-nya sih Kayaknya sudah berakhir Ini bisa juga dilihat Di seleksi Mandirinya Gitu Untuk yang sarjana dulu Untuk tanggal pentingnya Seperti ini Ya Nah, ini untuk yang Mandirinya Itu penasaran Sampai tanggal 26 Juli Terus untuk Pelaksanaan TKA-nya Itu tanggal 2-3 Juli 2022 Jadi masih cukup lumayan Untuk waktu pendaftarannya Kemudian yang kita Perlu perhatikan di sini Adalah Kita bisa lihat tadi Pencet web yang tadi Nah, ini ada Macem-macem info Yang bisa teman-teman lihat Yang pertama kita lihat Tentu saja Ketentuannya ya Nah, untuk ijazahnya juga sama Rata-rata sih 3 tahun kebelakang Dari tahun 2020 2021 Dan 2022 Nah Ini kebagi menjadi 3 ya Jadi ada yang Bisa menggunakan Saintec-saintec Ada yang Saintec Ososum-saintec Gitu kan Ada yang menggunakan Desain-desain Ada yang juga Campuran Ini macam-macam Jenis ujian mandiri Yang teman-teman bisa lakukan Karena dia dibedain nih Bisa menggunakan Nilai UTBK Dan atau TKA ITS Atau M-desain UTS Jadi ini diperuntukkan Untuk jurusan yang Ada desain-desainnya Nah Untuk yang Di sini ada beberapa Yang harus Memperhatikan syarat khususnya Bisa coba Teman-teman lihat di sini ya Jadi apakah ada Keterangan dia Nggak boleh buta warna Atau tidak Gitu Nah untuk biaya Pendaftarannya sendiri Untuk seleksi mandirinya itu Adalah Rp250.000 Untuk yang kemitraannya Juga sama Apa cara Pendaftarannya juga Bisa lihat di sini ITS.ac.id Bisa lihat juga Di link yang ada Di layar ini ya Sobat Naka Nah menariknya Di sini untuk yang Mandiri Jalur kemitraan Ini bisa menggunakan Nilai rapot Dari semester 1 Sampai dengan 6 Gitu Ya Nah ini untuk yang Sarjana biasa Untuk yang terapan Kita bisa lihat juga Untuk DTS Nah ini kita bisa lihat Di bagian Ketentuannya Nah sama juga Ini dari 2020 sampai 2022 Untuk Pembagiannya Pembagian biayanya Maksudnya kita bisa lihat Di Di pendaftaran gitu ya Nah di pendaftaran ini sama Jadi Sama-sama Rp250.000 Nah ada ketentuannya juga Di sini Menyertakan Nilai rapot Ya untuk yang jalur terapan Menyertakan nilai rapot Dari semester 1 Sampai 6 Apabila semester 6 Belum keluar Cukup sampai 5 Terus jangan lupa UTBK 2022 Nomornya Itu juga Kalau ada Untuk memilihan program studinya Sebanyak-banyaknya 2 program studi Sesuai dengan Yang teman-teman ikuti Apakah Sentec Ataupun Sosum Ataupun Camurannya Ya Kira-kira Seperti itu aja Sobat Aka Untuk info-info jurusan Yang ada di kampus-kampus ini Mudah-mudahan Bisa membantu Sobat Aka di rumah Dalam mempertimbangkan Kira-kira Ketika UTBK-nya kurang Meyakinkan Bisa mencoba Keberuntungan lain Di jalur ini Oke Sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Selanjutnya Jadah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!